Ada pertanyaan dari saudara kita akun tiktok andi135 Setelah selesai pendidikan tahun 1999 Kemandang pernah penugasan kemana saja izin dan Ah baik kawan Jadi saya masuk ya saya ceritakan awalnya dulu bahwa Setelah lulus SMA tahun 1996 saya daftar akmil Langsung masuk ya setelah jadi pendidikan di akmil lulus Mulai pendidikan 1996 sampai 1999 Nah setelah itu saya di ya di Taruna saya pernah menjabat sebagai Kemandan ruguh ya di Taruna Kemudian naik menjadi kemandan peleton di Taruna Kemudian naik lagi menjadi kemandan kompi waktu di Taruna Kemudian naik lagi menjadi kemandan batalion korf Ya batalion tiga candra di muka waktu itu Setelah lulus Dari akmil Itu masuk ke sarcap infanteri ya Sarcap infanteri Selama kurang lebih 8 sampai 10 bulan di Cipatat Dan waktu itu sempat menjadi Ranking 5 ya Ranking 5 Pada saat sarcap infanteri Nah setelah sarcap infanteri Penugasan pertama Dinas pertama masuk di Batalion 501 Kostrat Yang ada di Madiun Nah di Madiun itulah Kemudian Ya saya dianggap Ada peristiwa disitu ya Saya dianggap gila Dianggap stres Ya karena terlalu banyak mengkritik Atasan atau pimpinan Karena tidak sesuai ya Waktu itu Akhirnya saya di karantina Ya di karantina di divisi E2 Kostrat yang ada di Bonjosari Saya di karantina disitu Dan dibawa penguasan Langsung oleh panglima divisi Ya Pak Irun Sujono waktu itu Nah dari situlah Saya malah kebetulan Pembukaan pelatihan Inti Radar Nah disitu Oh saya ikutlah Pelatihan Inti Radar Ya kemudian Dari situ Pelatihan Inti Radar itulah Berkesempatan Disemarkan sebagai Pelatih Terbaik Radar TNI AD Oleh General TNI Remy Jaria Kudu Nah setelah itu Pindah ke Brigade 18 Sebagai Kemandan Pelotong Pandu Udara Setelah itu Menjadi Pasio Intel Nah selanjutnya Penugasan Ke daerah operasi Lewat ya Saya lewat Batalion 53 Mayankara Jadi tahun 2004 Tugas operasi ke Aceh Sampai tahun 2005 Itu sampai tsunami Setelah itu Singkat cerita Selapa ya Nah habis selapa Angkat Kapten Ditempatkan di Papua Waktu itu Saya memang minta ya Supaya saya Bisa mendapat penempatan Di Papua Karena keinginan saya Biar lengkap Dari Sabang Sampai Maroke Nah Disana Menjadi Kasilok Kasilok ya Kasilok Brigit 20 Ima Jaya Keramo Nah Pada kesempatan itu juga Pernah melatih Beberapa hari Untuk pemerahuan Batalion 755 Yalet Yang ada di Maroke Ya Nah Kemudian menjadi Wakil Kemenan Batalion Yang setelah jadi Kasilok Wakil Kemenan Batalion 754 MNM Sekaligus Merangkap sebagai Di penugasan Komandan Subsatgas TNI PAMPT Pribod Yang Membawahi Waktu itu TNI Angkatan Darat Laut Maupun Udara Nah disitulah Kita Ikut dalam operasi Selain pengamanan Pribod juga Terkait masalah Operasi kepada Gangguan-gangguan ya Yang dilakukan oleh UPM Jadi ya Sompatlah kita disana ya Ketemu dengan UPM dan sebagainya Jadi penugasan Penugasan Untuk Operasi itu Hanya di Aceh Dan di Papua Di Papua Tiga tahun kawannya Nah di tahun 2012 Saya ikut Saya ikut ya Andil Dalam Penyelesaian Sengketa Industrial PT. Priport Indonesia Yang mana Saat itu Sudah berbulan-bulan PT. Priport Indonesia Tidak berjalan Karena adanya Demo atau Aksi dari Para karyawan Nah setelah itu Dari 2012 Sendiri Saya merasa Bahwa sudah Cukuplah Berbakti Di TNI Kemudian Saya Pensiun dini Dari Militer Setelah Pensiun dini Ya kegiatannya Saya Saya selalu Diajak oleh Perusahaan-perusahaan Untuk bekerja di tempatnya Mulai dari Di Timika Ada dua perusahaan Ada namanya PT. Indimatang Group Hanya beberapa lama Di situ Tidak lama Pak Haji Andita Jerminur Di situ yang punya Itu sudah seperti Kakak saya sendiri Kemudian ada juga PT. Bintang Mimika Ya Itu Ban Jepri Saya di situ Kemudian saya Pamit Pindah ke Kalimantan Ya ke Kalimantan Masuk ke PT. Gunung Barah Utama Karena di sana Ada permasalahan Setelah permasalahan Yang dialami oleh PT. Gunung Barah Utama Selesai Kemudian saya minta Pamit Kemudian Saya diminta lagi oleh PT. Kedap Sayak Ya Kedap Sayak Masih di Kalimantan Juga ya Itu beberapa Bulan di sana Setelah sudah Selesai masalahnya Kemudian saya pamit Ya pamit Tidak lama Kemudian Melalui PT. DAP Pam yang ada Di Balikpapan Itu bekerja Di PT. Kideko Yang ada di Di Kalimantan Timur Juga Ya hanya Beberapa bulan Kemudian saya pamit Lagi Ya saya pamit Keluar Kemudian ke Jakarta Nah di Jakarta Inilah saya membentuk Yang namanya Kemudian 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 saya Kemudian saya Saya menolak Secara halus Karena saya Saat ini Saya fokus Ikut Di jajaran Pak Prabowo Ya Ikut di jajaran Pak Prabowo Melalui Sinur saya Abang saya Mentor saya Yaitu Bapak Arish Marsudianto Jadi setelah itu Sampai hari ini Saya ikut Pak Prabowo Demikian kawan Tetap semangat Baikkan videonya Oke Setelah